Intro Saudara dan saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32 Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menuntut suatu tanda tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo Dan sungguh yang ada disini lebih besar daripada Salomo Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus Dan sungguh yang ada disini lebih besar daripada Yunus Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari ketika Paus menelan Yunus Yunus mati dan ketika Yunus dimuntahkan ke pantai Yunus hidup kembali Inilah satu-satunya tanda yang Kristus janjikan kepada para pendengarnya yang mencari tanda Mereka akan melihat Kristus sebagai benar-benar mati Ditelan oleh kubur bumi Kemudian setelah tiga hari Kristus akan hidup kembali dalam kebangkitan Sebagaimana Yunus mengkot bahkan pertobatan kepada orang-orang Nineveh setelah bangkit dari kematian Demikian pula Kristus akan membawa pertobatan dan kedamaian Bagi orang yang meninggalkannya atau berseru akan penyalipannya Bahkan dalam menegur angkatan jahat Kristus menjanjikan mereka sebuah tanda yang akan membawa harapan bagi siapapun diantara mereka Seperti orang-orang Nineveh kemudian bertobat Jika di kemudian hari mereka menyadari kejahatan mereka Kristus sendiri akan berada di sana untuk membimbing mereka kembali ke dalam persahabatan dengan Bapaknya Saudara-saudari Kristus mengingatkan para pendengarnya yang tidak percaya Bahwa Ratu Seba melakukan perjalanan dari jauh untuk mendengar hikmat Salomo Jarak dari kerajaan Seba di Arabia Selatan, Kerusalem Memakan waktu berminggu-minggu untuk dilalui Hal itu akan menjadi perjalanan yang melelahkan dan mahal Terutama mengingat rombongannya akan menemani Ratu Dia mengenali karunia Tuhan dalam dirinya Dan menikmati mutiara kebijaksanaan ilahi yang ia bagikan dengannya Saudara-saudari Kita perlu merenungkan seberapa sering kita memanfaatkan semua yang Tuhan tawarkan kepada kita Yang bukan perjalanan beberapa minggu lagi Tetapi hanya beberapa mil jauhnya Kehadiran Kristus dalam Ekaristi Lebih dekat lagi Alkitab dipenuhi dengan pesan kasih Kristus Semua ini mudah dijangkau Dan jauh lebih dari apapun yang dapat dibagikan Salomo kepada kita Saudara-saudari Paus itu lebih besar dari Yunus Paus itu menelannya utuh Namun kematian yang kejam dan kebangkitan berikutnya Adalah saat kritis dalam hidup dan misi Yunus Hal itu diperlukan tidak hanya untuk keselamatan Yunus Ia telah lari dari Tuhan Tetapi juga diperlukan untuk keselamatan seluruh kota Niniwe Kristus menjadikan referensi Yunus ini sebagai peringatan awal bagi para pendengarnya Bahwa Yesus lebih besar dari Yunus Yesus lebih besar dari kematian yang akan menelannya Ini harus mengirhami iman dan keyakinan kita di dalam Kristus Tidak ada yang lebih hebat dari Yesus Tidak ada nabi yang lebih besar dari Yesus Tidak ada peristiwa yang lebih besar yang dapat memakannya Semua hal berada di bawah kekuasaan Yesus Kecuali satu Kehendak bebas kita Yesus tidaklah memaksa kita Yesus tidaklah menaklukkan kita Yesus membiarkan kita tetap utuh Sehingga kita dapat dengan bebas Menanggapi panggilannya untuk pertobatan yang berkelanjutan Seperti warga Niniwe Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakkan Sabdamu ambkai resahku Mari kita menghayatinya di dalam hidup kita